Kasus sodomi yang dilakukan oleh Wawang Sitiono alias Babeh ini membuat kita marah dan geram. Bagaimana tidak 41 anak menjadi korban atas kejiannya? Banyak yang menyesak agar Babeh dihukum kebiri. Bagaimana tanggapan warga? Bagaimana mereka menjaga anak-anak mereka agar terhindar dari peleceh aseksualnya? So let's ask it again. Udah sih, tapi nggak begitu mengikuti terlalu jauh. Ya, saya tahu melalui media. Tahu. Ya, saya tahu. Tahu. Kalau sekadar kebiri itu dipertimbangkan lagi. Harapan saya sih bisa lebih berat lagi. Pelakunya harus dihukum berat karena ini menyangkut masa depan anak-anak. Saya rasa saya setuju dengan KPAI untuk memberikan efek jerah supaya kejahatan yang sama tidak terulang lagi. Saya setuju. Karena kalau tidak ada efek pengebirian, nanti yang bersangkutan, walaupun tak dihukum berapa tahun, itu akan mengulangi perbuatan yang sama. Tapi memang selama ini memang ada usulan itu, tapi itu tidak pernah di eksekusi gitu loh. Kalau memang anak yang bersangkutan itu sudah dianggap bisa menggunakan smartphone, ya kita bisa menghidupkan pemantauannya melalui GPS. Yang pasti pendidikan dari rumah dahulu dengan orang tua, mengenai dengan orang asing misalnya. Ya saya ngasih kesadaran misalnya tentang bagaimana biar dia mengenal tubuhnya begitu. Semua anak kita pun sudah mempunyak genjet, kita harus mewaspadai media sosialnya kayak apa, dia komunikasi sama siapa aja, apa-apa yang ada di dunianya dia kita harus tahu.